Ada orang tua dari mereka yang pernah hubungin lu gak? Ada-ada, jadi ada cewek yang viral, orang tuanya minta dihapus videonya. Oh itu dia. Berarti udah di takedown sekarang? Dan sampai ngelapor ke TikTok, video itu jadi di takedown. Memang ada masalah apa si cewek itu? Orang tuanya gak setuju. Orang tuanya gak setuju? Orang tuanya gak setuju anaknya itu pacaran. Oh dan baru liat wujudnya tuh disitu. Iya, ada orang tua yang merasa seneng banget ya anak gue jadi gara-gara lu dikenal gitu. Enggak sih. Oh gak ada ya. Andi tapi akhirnya di takedown gak video itu? Yang takedown langsung dari TikToknya. TikToknya, karena dia lapor ke TikToknya. Padahal pertanyaannya gak yang nyeleneh ya, gak yang aneh-aneh gitu kan. Cuman lebih mengarah ke pacaran sih. Oh karena pacarnya itu orang tuanya gak setuju. Berarti ada juga imbas atau efek-efek dari interview sama anak-anak itu ya. Gak cuma dari sisi mereka berdua ternyata orang tuanya. Ada gue pacaran. Halo, namanya siapa? Halo. Aku Bekti. Aku Indi. Kalian udah lama temenan apa gimana? Kita... Iya. Enggak, enggak, enggak. Gue gak merasa temenan sama dia. Oh kalian gak temenan apa? Kok bisa berdua terus gimana? Iya, kita berdua terus karena kita saling kasian. Oh saling sayang apa gimana sih? Enggak, 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 enggak. Gue gak pernah sayang sama orang ini. Oh berarti gak saling sayang? Enggak, enggak, enggak. Saling kasian. Saling kasian? Oh berarti gak saling berantem ya? Enggak saling berantem, enggak saling kasian. Dan enggak temenan juga? Berarti enggak temenan berarti kok bisa berdua? Iya kan pas ketemu aja. Pas ketemu terus kita kasian, temenan yuk. Gitu. Akhirnya... Siang. Ada pertanyaan lain? Barak! Barak! Barak kayak stress ya kayaknya ya. Suara bingung. Lu bayangin kalau lu ketemu dengan bocil yang mau delen kayak kita. Stuck gak tuh? Ya kan ya? Betul. Nah jadi ada lagi nih yang muncul lagi seliwuran di media perfiralan. Ada Barazze, namanya siapa sih sebenarnya? Barazze. Barazze, oh oke. Asli dari mana Barak? Asli Bengkulu kalau asli. Bengkulu, oke. Jadi anak Bengkulu, anak rantau, terus sudah mulai berhasil di Jakarta. Amin, amin. Tahun berapa masuk di Jakarta? Selesai tamat sekolah langsung. Kekenceng kan gak suara gue di situ? Kenceng banget sih kayaknya. Kamu harus lebih kenceng lagi, jangan kamu kalah sama dia. Kan sebagai interviewer tuh ngomongnya harus kenceng. Iya harus kenceng. Tapi sebelum jawab itu, kalian tahu, kamu tahu kita berdua ini siapa? Sebenarnya pernah lihat sih. Pernah lihat? Kita ada di mana? Lihat di mana? Ada acara apa di mana? Acara sering-sering di TV kayak gitu kan? Nama acaranya apa? Nama acaranya apa? Kita sering banget, saya dari tahun 97 loh. Iya sih, tapi lupa ada acaranya. Kajian kita tadi. Nama seorang Barak zaman sekarang, jadi udah mulai dikenal banyak orang. Kita dari dulu dia baru tahu baru sekarang. Iya benar. Tapi Barak ini ternyata memiliki ceritanya adalah kalau di tema TikToknya dia itu kepo ya sama anak-anak SMP itu ya. Yang lagi pacaran di jalan. Lu tanya-tanya gitu ya Barak. Iya ditanya-tanya. Di mana? Dan sebentar. Dan ternyata maaf ya. Iya gak apa-apa Bu, potong aja terus. Yaudah silahkan ambil, ambil, ambil. Iya udah duluan deh. Enggak, gak usah. Oke. Baik, jadi lanjutnya. Itu di mana itu anak-anak itu? Di kayak apa, di taman-taman kayak gitu sih. Tadinya gue pikir itu settingan loh. Iya. Gue pikir settingan gitu. Random sih. Kan mereka tuh kalau kayak hari-hari weekend itu mereka mainnya rame. Iya, breader. Di Jakarta ini? Iya, di taman kayak Sudirman kayak gitu. Oke, coba kita lihat apa yang terjadi sama Barak waktu tanya-tanya sama anak-anak itu ya. Coba-coba kita lihat, nah ini, jadi ini beneran ya, kita coba kita dengerin. Oma. Panggilannya apa? Mengenai Oma. Oma. Bisa gede. Oma apa-apa sih? Oma. Oma, Shay gitu dong. Ayo kemana, coba? Ika. Ika. Iya. Kaliannya pacaran apa gimana nih? The Bestie ya, Beb. The Bestie, oh The Bestie. Oh gak pacaran doang ya The Bestie. Iya doang di rumah. Di rumah? Iya. Udah lama pacaran nih? Baru. Baru berapa? Baru mau sebulan. Oh, sebulan. Sebulan. Masih gula. Enggak ada. Lagi jomblo sekarang. Iya. Tapi gak jalan sama pacarnya? Enggak. Enggak. Malas bang, jangan sama dia. Ngabisin duit. Dia ngabisin duit. Lo sendiri tadi gue ya. Lo ngapain aja lo. Apa yang kamu lakukan ketika pacar kamu marah? Ini ada ini ya mah. Kayak iklan gitu. Oh goto. Oh ini mah itu tadi. Yang mana namanya lo built in lo ya. Bisa aja lo ya. Ini apaan ini pacaran ini pacaran. Enggak. SMP? SMP. Lo punya pacar belum? Belum. Belum. Lo punya pacar belum? Udah. Masih. Cara nembak cewek kayak gimana sih? Di FB gitu. Lo mau gak? Di FB. Di FB? Ya. FB tuh Facebook? Facebook. Jadi gimana cara nembak? Lo mau gak jadi cewek gue gitu. Oh gitu. Gak tau. Gak tau. Tapi udah pernah ngelakuin gak? Pernah. Pernah. Ada yang nerima gak? Ada. Ada. Oh jadi pacar ada di FB gitu? Iya. Sama abang juga kalau nembak cewek kayak gimana? Ditelepon. Ditelepon? Iya. Lewat obatnya? Liat WA. Oh iya. Gimana cara ini? Cara ngungkapin. Alah. Gini. Gini. Gini bisa lihat. Lo mau gak jadi pacar gue. Kadang-kadang ada yang mau ada yang kaget bang. Itu udah. Iya. Tapi kalau dia gak mau nih. Lo gimana? Biasa aja apa gimana? Enggak cari lagi bang. Masih. Iya. Tapi kalian pernah ini gak? Ngambil duit orang tua gak? Kaga pernah. Enggak. Dosa bang. Kagak saya gak pernah. Dima Allah. Sante bang? Pernah. Kagak. Kagak. Demi Allah. Masih. Kayak duit di kantong kayak gitu gak pernah. Kagak. Ini kan. Saya kan lagi jalan. Nemu duit saya ambil. Di rumah. Kalau udah kantongin. Birokok. Birokok. Astaga baju. Bener-bener. Barat. Yeay. Tapi sebenernya yang viral itu ada yang si. Apa sampai dipakai sama. Kita juga bikin ya. Jadi di apa kayak di. Apa tuh namanya. Di dubbing gitu ya. Di dubbing gitu. Jadi semua orang banyak yang. Pakai si pacar-pacar. Anak ACMP lah. Ada yang SD baru pacar. Udah jadian lah. Apalah. Nembaknya gimana gitu. Nah. Ini sebetulnya mengawali. Cerita Barat. Untuk bisa jadi interviewer gitu. Kepoin si bocil-bocil. Tuh apa sih yang menarik buat lo. Ah kayaknya mau coba di ini aja deh. Masukin ke TikTok apa segala macam. Awalnya tuh gimana. Memang dari awal. Interview orang gitu. Enggak. Kalau konten-konten awal itu kayak konten-konten prank gak gitu. Di awal ini di Youtube dulu. Di Youtube. Oh nge-prank. Iya. Awalnya bikin Youtube nge-prank-nge-prank gitu. Iya. Terus. Karena. Kurang. Enggak karga. Karga orang Covid kan ini susah nyari. Iya. Nyari orang nge-pranknya ya. Orang korbannya ya. Korbannya susah. Lama-lama kan udah mulai jarang konten tuh kan. Nimbol lah kayaknya kalau buat di TikTok nih bagus kayaknya. Coba lah kan anak-anak ini rame nih. Coba lah tanyain anak-anak. Nah ini kalau menurut aku sih kamu pionirnya ya. Atau ada inspirasi dari yang sebelumnya siapa gitu gak? Enggak kalau buat ke anak-anak emang dari saya sendiri. Hmm gitu. Terus apa namanya pertama kali korbannya dari kamu tuh siapa ya si itu? Kalau korban yang pertama itu si Rival. Rival tuh yang mana ya? Ada yang kayak. Bisa gak dicari si Rival? Ada di gue ituin sih. Iya. Oh ada. Ada ada. Cepta nanti tolong dicari ya. Oke. Nah jadi sebelum lo konsen ke konten-konten yang isinya interview si Bocil-Bocil ini. Sebelumnya kan youtuber juga tuh nge-prank-nge-prank. Tapi sebelumnya lagi pekerjaannya gak seputar dunia digital ini ya? Belum sebelumnya. Apa? Kayak kerja biasa. Kerja biasa. Kerja biasa. Iya karyawan-karyawan. Soalnya kita dapet info ya. Ini dari bocil-bocil yang lo interview tuh tuh ngasih kabelnya kita. Kau tau gak Tendi, si Bara, dia bukan youtuber awalnya dia tuh kerja Tendi gitu kata si Bocil. Mereka balik dendam ke kelo. Balik dendam, men katanya. Karena awalnya lo sebelum jadi konten kreator, pernah bekerja di security juga? Iya pernah. Itu di Bengkulu atau di Jakarta? Di Jakarta. Oh security. Iya security. Satam. Iya satam bener sih. Beneran. Oh iya? Nah ini yang menarik dari security akhirnya bisa beralih menjadi konten kreator. Ini awalnya gimana tau-tau lo bisa menjadi konten kreator? Pertama sih ngeliat ini kan di Instagram. Itu kayak ada konten-konten kreator. Kayaknya asik nih bikin-bikin video kayak gitu kan. Tapi belum konsisten karena gak ada temen juga. Kan kita temannya temen-temen kerja doang. Itu bikin apa waktu itu? Sempat ada udah mulai kepikiran bikin apa gitu untuk di Instagram. Kalau di Instagram awalnya jaman-jaman feedgram kayak gitu. Oh. Video-video pendek kayak gitu. Iya betul. Jadi lo ngedit sendiri gitu. Iya ngedit. Isinya konten apa aja tuh? Kayak lucu-lucuan aja biasanya kayak. Paro di biasa. Paro di biasa. Oh oke. Kita apa yang lagi viral gitu. Terus tau-tau berhenti kerja langsung mulai jadi youtuber gitu? Belum. Belum. Karena kan belum terlalu naik kan. Iya. Berhenti pulang. Pulang dulu sebentar. Ke Bengkulu. Iya pulang ke Bengkulu. Rencananya pengen fokus kesana. Kalau di Bengkulu kan pengeluaran gak terlalu inilah kan. Iya benar. Ternyata agak susah. Pas di kampung lebih susah lagi. Apa yang bikin susah apanya? Padahal kan di kampung gak usah terlalu banyak budget keluar gitu. Kayak apa sinyal buat upload itu susah. Oh sinyalnya sulit. Wah ini pemerintah harus ini ya. Iya iya benar. Tolong ini internet. Iya benar-benar. Susah di Bengkulu. Jadi kalau ya ada kampung lagi gitu ya masuk. Iya masuk kampung dalam. Ya gak gitu banget dong Pak. Iya iya. Emang benar. Benar tadi. Apa namanya daerahnya? Air Palawan. Belum pernah dengar kan. Iya iya. Itu kalau panas. Iya. Jalannya berdebu. Tapi kalau hujan itu licin jalannya. Oh gitu. Bukan emang rata-rata begitu. Iya kebanyakan kayak gitu. Aspalnya belum. Belum ada aspalnya. Belum ada aspalnya. Ya panas sih kalau sinyal. Iya sih benar. Akhirnya lo memutuskan. Ah udah balik ke Jakarta lagi deh. Itu minta dari orang tua. Astaga. Awal pertama minta. Tentang buat moda. Iya benar. Terus akhirnya pindahlah ke Jakarta tahun. Pertama 2017. 2019 kesini lagi. 2019 kesini. Mulai tuh bikin Youtube tuh. Iya tapi sambil kerja. Sambil kerjanya sebagai satpam lagi. Satpam lagi. Kenapa Kak Iyang laing coba? Mungkin bisa. Susah. Oh susah. Satpam lebih mudah ya. Lebih mudah satpam sebenarnya. Waktu jadi satpam interview orang juga gak? Belum. Belum. Nah terus akhirnya bisa ke Youtube itu gimana tuh? Buat konten prank. Mulai serius bikin Youtube. Ada pas itu ada temen juga ngajakin. Jadi bikinlah kan bareng. Bikin bareng. Akhirnya udah kelihatan nih view-nya agak bagus. Lanjutin kayak gitu. Isinya prank-prank itu. Tapi masih sambil kerja. Iya. Kurang konsisten lah. Akhirnya lama-lama 2000 berapa ya? 2021 itu udah mulai bagus view-nya. Udah lepas tuh si security tuh satpam. Udah selesai? Iya. Awal 2021 udah lepas. Kan itu pandem? Itu. Jadi kerja di stop demi konten? Iya. Jadi konten creator. Iya. Apa udah menjanjikan ya mana-mana ya? Pada saat lo lepasin jadi satpam itu? Belum sih belum menjanjikan. So banget. Dapat uang dari mana? Cuman kayak tabungan dari kerja doang. Waduh. Kalau dari kayak Youtube itu belum ada. Belum ada hasil kan? Jadi kalaupun misalnya jadi konten creator belum terlalu menjanjikan. Belum. Udah berani kayak diri. Profesi lo lo lepasin. Iya. Udah balikin duit ke orang tua lo belum yang lo pinjem? Udah-udah. Alhamdulillah. Makanya jadi berkah. Iya benar. Itu dilancar. Nah akhirnya nemu konten si wawancara-wawancara itu. Si bocil-bocil ini. Sejak kapan itu? Baru sih. Baru dua bulan. Baru dua bulan ini langsung viral nih ya gitu kan? Alhamdulillah memang pas kita lihat kayaknya pertanyaan lo tuh biasa. Yang gak biasa itu anak-anaknya itu aneh-aneh gitu. Nah itu awal dari mana pertama kali bisa mau. Kepikiran gitu. Oh gue mau interview nih anak-anak gitu. Lo liat apa gitu maksudnya? Udah kepikiran karena kan udah semenjak bikin konten pering itu kesepi. Cuman anak-anak semua. Kan target pering gue bukan ke anak-anak dulunya. Karena udah rame banget anak-anak nongkrong disana. Nah cobalah tanya-tanya ini. Awalnya tanya-tanya ini gak kayak gitu pertamanya. Awalnya gimana? Mau kayak biasa aja. Sekolah dimana? Kayak kurang kan kalau kayak gitu. Sedangkan mereka kayak pacaran. Ah cobalah tanya-tanya tentang mereka pacaran. Iya. Dilihat belum yang pertama? Oke deh. Coba kita lihat yang pertama ini dia ya. Ini video interview pertama ya? Iya. Oke coba liat. Cakep ya? Baru? Boleh? Agak mundur? Nah ini yang pertama banget nih. Namanya siapa? Fania. Apa nih nama Bojir? Fania. Fania. Ripal. Ripal. Kalian asli orang mana? Bojong. Bojong. Pokor ya? Iya. Ripal. Fania masih sekolah apa gimana? Sekolah. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Kalian pacaran apa gimana nih? Deket. Baru deket? Iya. Belum pacaran? Belum. Ripal nih kalau jalan nih kayak lagi sama cewek. Biasanya nih biaya pengeluaran. Kebarannya berapa nih duitnya? Gocap. Gocap ya? Iya. Itu gocap buat beli apa tuh? Iya buat beli makanan. Itu dapat duitnya dari sini? Dari orang tua. Dari orang tua? Iya. Eh tapi si Ripal nih. Kalau mau jalan nih sama cewek. Apa ketemuan langsung di sini apa? Ini dulu? Dijemput ke rumahnya? Enggak ketemuan di sini. Ketemuan? Iya. Oh langsung ketemuan di sini? Iya. Oke. Kalian lagi deket nih? Iya. Cara nebak cewek kayak gimana? Coba? Ah cara nebak cewek? Iya. Kayak gimana? Iya. Gimana sih? Kalau kalian nih kalau nebak cewek kayak gimana sih? Lu lewat apa? Lewat WA. WWA? Enggak langsung. Kagak. Kenapa kalau enggak langsung? Malu takut ditolak bang. Kalau di WA enggak apa-apa. Iya. Kagak malah ditolak bang. Caranya biasanya kayak gimana? Bisa enggak? Ah. Aduh. Cewek cowok tuh sebenarnya. Nah awal konten nama dia enggak tahu itu kalau dia cewek apa cowok kan. Gue kira cowok itu. Ternyata cewek? Ternyata pas banyak yang komen-komen temannya, ternyata dia cewek. Iya. Pacarnya? Bukan cuma temen doang. Temen doang. Iya. Dek-dekat aku mau berdoa. Tapi lo suruh dia untuk debak cewek. Padahal kenapa dia enggak ngomong aja ya? Iya. Iya. Namanya kayak namanya Riva. Atau mungkin, iya gue tahu kan. Eh gue kira cowok kan. Iya. Ternyata cewek. Pas udah di upload. Eh kok cewek. Cewek. Pasalnya dia bilang, nembak cewek gimana? Ah nembak cewek. Tapi karena mungkin malu keburu, malu ya. Jadi ah gitu kan jadi keburu itu ya. Nah jadi pada saat si video pertama itu naik. Udah mulai banyak orang yang nge-like gitu. Udah. Udah mulai. Jadi disitu lo kepikir, wah ini kayaknya kalau gue seriusin oke. Bagus. Berapa nih penatun yang tadi tuh? Itu 56 juta. Wah, mampus. Gila. Itu video pertama. Itu konten. Video pertama itu. Jadi lo juga gak mengira bahwa itu akan menjadi demikian viralnya ya? Enggak, gak nyangka. Terus akhirnya menikmatilah tuh ya. Kemampuan lo dalam interview itu belajar di mana? Enggak sih sebenarnya sih. Nasal-nasal aja. Kita tanya aja ngasal. Disitu aja gitu dulu liat ya. Pernah ketahu bocilnya ngeselin gak? Ada banyak sih. Nah apa? Ngeselinnya kayak gimana? Kayak dia apa? Tengil. Iya tengil kayak gitu. Kebanyakan kayak tengil. Pas ditanya kayak gimana gitu ngeliatnya. Jadi kalau kayak tengil itu gak di upload juga sih. Oh gitu. Padahal gak apa-apa loh kalau yang tengil itu di upload. Tengil aja gitu. Tengil lagi masa kayak terlalu kurang ajar gitu. Kalau lo nanya aku, dia jawab apa? Iya terlalu ini. Kotor katanya. Kurang enak aja kan. Iya bener. Butuh-butuh disaring juga berarti lo nya ya. Ini kan lo bilang lo baru sekitar dua bulan ya. Maksudnya udah mulai bisa hampir disukai sama banyak orang gitu. Bahkan dijadiin dubbing-dubbing gitu sama orang-orang lain. Nah udah mulai banyak yang kenal lo? Ada sih. Oh gitu. Oh ini si Baranya yang nanya-nanya. Rata-rata yang kenal lo ini yang lo interview atau orang di jalan ketemu. Eh lo bara ya gitu. Iya paling kayak gitu ya orang-orang ini. Tapi lebih banyak ke anak-anak sih yang kenal. Anak-anak kenal lo ya. Karena mereka nontonin temen-temennya kali ya. Ih temen gue ngobrolnya begini. Itu biasanya pendekatan lo untuk bisa menginterview si para bocil itu lo ngomongnya gimana dulu? Perolohnya sebelum lo interview. Langsung diajak. Tapi kalau sekarang udah gak ngajak lagi. Mereka yang minta. Oh gitu. Lu udah tau lo mau tampil. Bang 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 gue dong bang interview gue dong bang gitu. Lokasinya tetap sama atau lo pindah-pindah? Di sana kalau sekarang tetap di sana. Di mana sih? Di sudirman. Di sudirman gitu. Sudirman. Buat apa bu? Untuk di wawancara. Ya disini aja lahir. Atas kita juga bikin interview anak-anak itu. Ya boleh boleh. Soalnya kan tadinya kita pengen ajak si siapa tuh tadi? Si yang si pacaran itu loh cewek itu. Nadia Tegar. Iya bener Nadia Tegar. Itu kemana dia? Ada sih kayak di rumah. Apa yang menarik pada selalu interview dia? Kalau kayak komen-komenan itu mereka gak bisa diem. Itu dia. Dia yang gerak-gerak gitu kan. Karena kan dijadikan itu kan ditiru-tiru kan. Lu nanya gak lu kenapa sih gak bisa diem gitu? Uget-uget gitu pernah gak lu nanya gitu? Enggak. Sebenarnya sih mereka grogi kayaknya. Coba deh yang Nadia Tegar. Nadia Tegar coba. Itu banyak yang dibikin. Dan kita pun juga bikin ya. Nanti kasih lihat kita juga ya. Kita mau pamer. Kamu lihat gak pas lagi kita bikin itu? Tahu gak aku, Tendi sama Riki Cuaca ya Tendi ya? Kita bikin bertiga. Dia gak sempat liat kan dia udah sombong. Kurang ajar. Enggak bukan karena banyak yang pake. Iya memang banyak banget sih. Sudah kelihatan lagi. Terkasih lihat ya bagusan mana ya. Nah sebetulnya kalau bermula dari ketidaksengajaan sebetulnya Pak Mirshay. Bahwa si Bara ini bisa ngobrol sama si bocil-bocil ini. Jadi lu awalnya memang nongkrong disitu. Terus lu lihat anak-anak itu lu pengen interview aja gitu. Iya emang sering nongkrong disana. Kan kita bikin kontennya disana terus. Jadi sering nongkrong disana. Pernah ada kejadian yang bikin lu kesal banget gak gitu? Selain ngadepin si bocil-bocil yang kayaknya tengil-tengil atau apa gitu. Belum sih kalau terlalu kesal sih begitu. Tapi yang lucu-lucu malah ngadepin mereka-mereka itu. Paling kecil usianya berapa sih yang lu interview? 13-14 kalau SD gak diambil. Karena kan masih terlalu anak-anak. Oke kriterianya apa yang lu lihat untuk mereka bisa lu interview? Yang unik-unik gitu? Ada yang unik-unik juga sih. Kalau saya sekarang udah ini aja sih. Pokoknya kemanapun ada anak-anak aja. Langsung. Sehari itu berapa korban yang lu interview? Bisa 7-10 bisa. Tergantung di moodnya gue nih. Kalau lagi mau bikin udahlah. Gas-gas aja. Nah itu dari situ ada pendapatan. Udah mulai ada duit masuk gak? Alhamdulillah. Bener-bener ya. Berapa follower lu? 2,5 juta. 2,5 juta. Coba tiktok-tiktok apa bu? Pasang inklus. Pasang inklus. Pasang inklus. Semoga-semoga aja ntar. Amin. Bara pertama kali waktu lu ditawarin untuk bisa ada endorse yang masuk. Itu lu kaget gak? Lumayan kaget kok bisa. Karena bikin kaget itu awal gue tuh dari 900 ribu followers itu gak ada yang endorse sama sekali. Karena konten. Iya. Gue tuh 120 udah ada endorse? Gak karena kontennya cuman potongan video dari Youtube yang upload. Jadi jatuhnya kayak akun repost kayak gitu. Akun repost awalnya. Tapi dari 900 ribu tuh ya. Iya. Kayak potong-potongan video Youtube saya di upload kayak gitu. Terus nge-prank gitu. Iya mungkin kurang menarik aja sih. Nah dia Tegar nih yang. Nah dia. Nah dia. Nah dia jadi divilarkan sama teman-teman. Tegar. Tegar. Kalian pacaran nih? Iya. Oh udah berapa lama kalian pacaran? Mau sebulan. Mau masuk sebulan? Iya. Oke. Kalian pas berapa sih? Pas 1 SMP. 1 SMP. Kakaknya sama? Iya. Oh berarti ini satu sekolah gak? Enggak beda. Oke. Kalian pacaran udah 1 bulan ya? 1 bulan. Mau naik 1 bulan. Oh mau naik 1 bulan ya. Panggilannya apa kalian berdua? Panggilan. Panggilan nama. Panggilan nama. Oh nama gak? Enggak. Ayah puna gak? Enggak. Ini kalian nih. Kalau lagi jalan ketemuan kayak gini. Biasanya kalian. Abangnya nih. Kalau ngeluarin duit itu. Sehari berapa sama pacarnya kira-kira? Ya berapa. Kayak makan gitu? Jepan. Oh Jepan kayak gini. Jepan tuh seluruh ribu. Biasanya beli apa nih buat pacarnya? Ya jajan-jajanan biasa. Jajan-jajan biasa ya? Kalau ditongkrong-tongkrongan kayak gini ya. Oh ini Nadia Tegar ini yang kocak banget ya bener. Bener. Ada yang gak mau gak ditolak? Lu mau aja interview? Pernah gak? Ah gak apa-apa gak gak mau bang gitu. Ada banyak. Oh banyak. Malu gak? Kenapa gitu lu gak mau diinterview? Malu gitu. Baca kan malu. Lu bayar mereka gak sih kalau interview? Kalau kayak udah naik FYP kayak gini. Kalau ketemu lagi saya kasih duit. Kalau yang gak ketemu gak lokasi ya? Karena belum ketemu. Bener, curang juga lu ya. Tapi biasanya pasti ketemu lagi. Oh gitu? Iya. Karena mereka mainnya disona-sona terus. Oh gitu. Jadi dia nungguin di mana nih. Di bank barat ya. Gue di FYP ini gue. Pada dandan ya. Gue FYP minta duit cari gitu. Motivasi lu untuk tetap terus buat interview si para bocil ini apa sih? Kalau. Apa kalau nyari keuntungan dari situ? Enggak juga sih. Atau lu seneng aja gitu ngeliat ngedengerin jawaban-jawaban mereka. Iya lucu aja termasuk kayak kocak gitu kalau menanya mereka. Kalau lu sendiri pernah pacaran pertama kali kapan? Sama kayak mereka. SMP juga. Gimana nembaknya? Ayo coba. Sebagai pacarnya. Bang namanya siapa bang? Bara. Oh Bara. Pacarnya siapa namanya? Pacarnya yang dulu. Aduh siapa ya? Yang dulu bang. Ayo dong bang Bara pengen tau nih. Siapa ya? Lupa. Pacar pertama siapa? Iya pacar pertama siapa? Wati-Wati. Oh iya Wati bisa. Wati. Oh Wati bisa. Benar bang benar. Yang mantan masih diingat? Yang pertama? Seralu. Ya benar. Susi-Susi. Rita. 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 Rita Sugiyarto. Kenapa putus bang sama Rita? Sama kayak apa? Cuman karena cinta cinta monyet aja sih. Oh siapa yang monyetnya? Yang putusin siapa bang? Kebanyakan gue sih. Sombong banget orangnya. Lu pernah ngesel gak sama mantan yang udah lu putusin? Enggak. Sekarang udah punya pacar kalau sekarang? Iya kan. Kalau sekarang enggak. Oh. Pernah naksir sama bocil yang mau interview. Hahaha. Ada enggak yang cantik-cantik? Lucu juga nih si nenek nih gitu kan ya. Oke. Tapi ada ya? Enggak itu maksudnya. Enggak pernah enggak lo? Ini lucu juga nih si bocil. Lucu juga nih pernah enggak lo naksir? Enggak. Enggak ya bagus ya bagus. Alhamdulillah. Berarti lagi enggak pedofil ya bagus ya. Terus apa namanya? Lu sendiri emang orangnya kepo gitu. Untuk nanya-nanya seperti itu. Enggak juga sih kalau lagi. Cuma di konten doang sih kepo-nya. Nah orang tua lo di kampung, di bengkulu. Tahu enggak lo sekarang sudah mulai semakin sukses? Baru tahu minggu-minggu ini sih. Kenapa lo baru tahu minggu-minggu ini? Kan enggak ada sinyal di sana. Oh iya. Masa tahun kegasih-masihnya nih? Nah untuk itu kita hadirkan. Silahkan. Papa, mama silahkan. Bara, konten lo kan ini tampaknya baru ya. Maksudnya di antara orang-orang konten kreator lain. Kan buatnya beda-beda gitu kan. Kalau lo ini kayaknya sesuatu yang unik. Sampai bisa di-double sama orang lain. Lo merasakan lo yang paling pioneer enggak sih? Yang paling bikin pertama kali interview bocil-bocil. Kalau kayak interview-interview itu udah banyak sih. Tapi kalau ke anak-anak kecil. Berarti istilahnya lo. Lo ngerasa cuman baru lo doang gitu kan ya. Baging obrol. Oi, tenang. Saya tidak ada urusan lain. Baging obrol. Iya sebentar. Ini ada yang lebih penting. Oke. Bara, yang suka. Yang kadang udah lo interview terus lo enggak naikin tuh apa sih? Kayak gimana? Misalnya lo bikin kontennya sama si para bocil ini. Terus akhirnya selalu interview lo merasa ini kayaknya enggak usah dinaikin. Itu apa aja misalnya yang enggak perlu lo naikin. Kayak pertanyaan, gue bertanya tapi dia jawabnya agak kasar kayak gitu. Terus apa lagi misalnya ada enggak? Ada kayak dari mereka juga kayak kurang. Eh kurang. Sebenarnya yang kayak Nadia Tegar itu enggak mau diupload awalnya. Karena? Karena liatin kan goyang-goyang kayak gitu. Kayaknya kurang bagus ya. Karena enggak ada video lagi, udah upload aja enggak tahunya tiba-tiba itu yang paling meledak. Itu berapa penontonan viewersnya? 114 juta. Buset! Bu! Jadi situ yang dipukul. Tapi emang momen kayak, kenapa apa yang membuat orang jadi kayaknya tuh suka sama konten lo? Mungkin karya dari anak-anaknya sih sebenernya. Ya natural dan polos. Nah tadi kan gue sempat tanya bahwa Barra, lo merasa bahwa isi dari konten lo ini hanya lo yang bikin sendiri, maksudnya gini. Hanya baru lo doang yang bikin atau ada orang lain yang pernah bikin? Lo merasa lo yang paling pertama kan buat interview anak-anak siil ini. Tapi kalau sekarang kayaknya udah banyak sih yang ngikutin. Nah apa usaha lo buat supaya orang tetap nonton lo beda gitu dengan yang lain? Ada enggak? Paling gue ganti kalau memang udah sepi, paling ganti konsep sih. Gue udah nyipin. Tapi saat ini belum ada konsep? Udah siapin konsep? Udah disiapin tapi belum karena masih rame, udah jalanin aja. Yang ini sekarang. Nah yang sekarang kita punya Nadia Tegar yang udah dewasa. Oh ada ya? Iya ada ini. Anaknya siapa? Nadia. Nadia, nama abangnya? Tegar. Siapa? Tegar. Tegar. Oh kalian pacaran nih? Iya. Oh udah berapa lama kalian pacaran? Mau sebulan. Mau masuk sebulan? Kalian pas berapa sih? Gila nih semuanya. Pas satu SMP. Satu SMP? Kakaknya sama? Iya. Oh berarti ini satu sekolah nggak? Nggak beda. Gue jijik ya. Kalian pacaran udah satu bulan ya? Gimana menurut lo? Kok lo nggak ketawa sih? Kocak-kocak lo main kocak. Kok gitu doang? Iya. Ini FYP nggak ya? Nggak. Nggak tau. Nggak tau. Tapi setelah ini lo pernah ketemu si Nadia Tegar lagi nggak sih? Setelah interview. Karena mereka juga mainnya disana-sana juga. Mereka komentar apa? Pas tau bahwa banyak sekali yang nge-like di TikTok lo. Nggak sih awalnya biasa aja sih mereka. Tapi pas udah, dia kan abis dipanggil. Siapa ya terakhir mau gitu. Dipanggil Uyakuya. Oke. Abis itu baru dia nyamperin gue si Tegarnya. Dia bilang makasih. Gitu doang. Jadi si Uyakuya si si Tegar ini diundang ya? Iya diundang. Lu pada saat tau bahwa mereka diundang, lu kesel nggak? Enggak. Kan gue yang interview, gue yang naikin lo gitu. Tim mereka ngebarin gue. Oh. Tim siapa nih? Tim Uyakuya. Tim Uyakuya. Nge-chat gue iya. Dia minta anak-anak yang bisa nggak? Boleh, nggak apa-apa kasih. Oh. Ya bahaya kalau kita gini. Kita nggak ikut. Kita lo yang naikin mereka. Bener-bener. Nah kalau misalnya nih ada orang lain. Eh tadi gue udah tanya ya. Ada orang lain yang ternyata bikin yang sama dengan lu juga. Lu berarti tidak mempertahankan tetap seperti itu. Tapi lu mau coba untuk progres yang lain gitu. Tapi karena soalnya gini. Aku pernah lihat nih. Ada yang lain juga. Gitu. Coba ya. Yang apa. Gendut. Anaknya gendut itu yang tukang parkir itu. Oh tukang parkir. Tau? Tau pernah. Karena EP-EP-nya lumayan kencang. Betul. Nah itu dia tuh. Coba ya kita langsung aja ya. Nah kita ketemukan disini. Mari silahkan masuk. Silahkan. Nah ini dia nih. Another content creator. Iya betul. Yang mirip-mirip sama lu. Iya bener. Coba kita lihat ya. Selamat datang. Yang pertama kali boleh perkenalan diri. Oh ini lu ada mic-nya ya. Berarti kita udah siap ada bintang tamu dua ya. Memang. Tidak ada setting maksudnya. Iya betul. Selamat datang. Iya kak. Oke. Udah berapa lama kedua ini? Nggak. Beda-beda. Beda ya. Sebelum kita ngobrol kamu tau kita gak? Tau. Siapa? Kamu siapa ini? Coba sebutkan kita. Ini siapa di mata kamu? Gak tau Tendi. Siapa? Saya lupa namanya sih. Pas. Saya? Kalau saya? Kok bisa? Gak tau juga ya? Gak tau juga Tendi. Gak apa-apa. Sekarang nama orang tuanya suka lupa. Ah sepacem. Brengsek. Kenalkan saya Indi. Saya Indra. Kebalik. Konten kreator mau suka ini. Bisa aja gitu ya. Jadi dirimu adalah Andi Tumere. Konten kreator juga. Yang kita tau ini rata-rata isi dari konten lo tuh hampir sama dengan sebelah lo. Kenapa begitu? Lo kalau mau marah boleh disini lo? Oh boleh. Kenapa ikut-ikut punya dia? Awalnya kan kita itu bikin konten nih gak. Bikin Youtube gitu. Jadi agak dekat sini ya. Coba matanya ngelatih kita sambil ngobrol. Awalnya kan dia nge-upload duluan nih. Nah aku perhatiin kalau dia viral aku bikin lagi gitu. Oh panas. Temenan gak sih kalian sebenarnya? Temenan. Oh benar-benar. Dari mana? Temen apa? Temen sama-sama konten sih. Sama-sama konten di sebelumnya Youtube atau apa gitu. Kerja bareng di Youtube gitu ya. Oh jadi emang udah temen bareng pada saat Youtube itu dimulai sama Bara. Udah bergabung nih Andi gitu. Beda konten sih. Beda konten tapi. Pada Youtube itu. Masih-masih punya Youtube. Masih-masih punya konten Youtube. Terusnya akhirnya temenan dari situ ya. Baik. Setelah itu dia bikin lah tuh si konten bocil. Dan lo bikin duga. Duluan dia atau lo duluan? Bara dulu. Bara dulu. Akhirnya lo bikin dan juga ternyata viral juga. Sama modelannya. Terus apa perasaan lo? Pada saat Andi bikin yang isinya sama sih sama model gue gitu. Biasa aja sih. Karena gue juga yang nyurut yaudah. Karena dia kan sepi kontennya dia. Sombong. Sombong. Bener yaudah bikin aja. Bener. Dia baik. Sombong ya gitu. Karena dia dua bulan hidup mulai. Coba lo bikin duga gitu ya. Yaudah coba. Coba aja lah. Lalu coba deh tuh. Tapi lo gak memberi nasihat atau masukan. Tapi lo kontennya yang beda ya. Misalnya kalau lo interview anak-anak lo lansia gitu. Iya. Enggak sih pada saat itu. Karena itu lagi naik. Lagi naik. Udah lah coba lah. Coba nih ini. Ini untuk ngeparkir bukan. Yang gedut itu bagi. Bukan yang ini ya. Nanti dicari ya. Soleh. Kalian pacaran atau gimana? Pacaran. Udah berapa lama? Oh sebulan. Oh sebulan. Biasanya kalau keluar kayak gini. Habisin berapa duit gak? Gucap. Yang bayar siapa? Ceweknya masih. Kakaknya? Abangnya gak pernah? Enggak. Oh oke. Kakaknya pernah ngambek gak? Pernah. Pernah. Ngambeknya kenapa bang? Vidokol mulu kalau malam. Oh harus vidokol kalau malam. Emang kalau gak vidokol gimana? Gak tau. Ngambek mulu. Ngambek mulu ya? Emang kenapa sih Kak kalau misalkan harus vidokol? Bawanya kangen mulu. Kakak mau nanya nih. Mending pilih cowok jelek tapi kaya atau ganteng tapi kere? Jelek tapi kaya. Iya sih yang aku tau cowok jaman sekarang susah nyari duit ya. Makanya ini aku mau rekomendasiin. Mas kok pake lu. Mas kok pake endorsean. Nah Andi berarti lu bersyukur banget dong dapet masukan dari Bara gitu bahwa lu bikin kontennya yang interview anak-anak kecil gitu. Iya Kak. Nah berapa lama konten lu naik terus udah mulai banyak yang suka? Beda beberapa hari sih dari Bara. Beda tiga hari gitu. Beda tiga hari naik begitu langsung. Alvin terus dulu kamu? Caca. Caca. Kalian ini pacaran? Iya. Pacaran ya? Iya. Udah berapa lama? Sebulan. Sebulan yakin sebulan ya? Iya. Kalau misalkan nih kalau lagi jalan kayak gini duit buat pacarannya dari mana? Hasil markir. Hasil markir? Iya. Oh kamu markir? Parkir dimana? Pasar malam. Pasar malam? Oh berarti kamu yakin setia sama dia ya? Iya. Soalnya dia kerjanya markir gitu. Gak apa-apa? Markir. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Cita-cita kamu apa? Kebahagiaan dia. Kebahagiaan dia. Tapi tunggu tamat sekolah dulu ya baru ngapain dia ya? Iya. Itu berapa penonton itu yang itu? 56 juta. Jadi pada saat ketemu dengan mereka pun random Andi milih siapa yang mau gue interview gitu. Terus lu juga gak tau ini anak sebenernya pacaran atau enggak. Tapi mungkin dari gesturnya kelihatan bahwa mereka yang cinti-cinti yang gitu-gitu deket-deket gitu kali ya. Awalnya mereka ini malu. Setelah dibujuk-bujuk yaudah bang gak apa-apa. Bujuknya apa bujukannya? Sebelumnya teman dia masuk juga ke video itu. Jadi mereka gak mau kalah gitu. Oh jadi malah sekarang anak-anak itu malah pengen diisah. Interview. Flexing di situ ya. Flexing di situ bener. Terus pernah gak sih maksudnya kalau lu pribadi sendiri kan ini kan kalau boleh dibilang kan mirip-mirip penyanyanya Barra gitu kan. Kontennya pun interview. Wah ini pelatihat nih nyoto-nyoto punya Barra gitu. Kalau disitu sih aku udah siap karena kan setiap kreator itu kan harus siap untuk ditiru gitu. Betul. Oke. Nah berarti kan yang jadi PR baru Barra ya. Nah. Silahkan bukti. Gak apa-apa Tani. Gak usah silahkan. Eh silahkan. Tapi kalau misalnya dilihat masing-masing kontennya sebenarnya emang plek-ketiplek ya berarti kan. Sama kurang lebih interview anak-anak kecil. Tanya seputar pacaran. Berapa itunya. Apa namanya. Uang jajan. Untuk jajannya gitu ya mirip-mirip ke arah sana ya. Akan jadi kerja keras gak sih buat Barra lo yang bikin konten awalnya. Ya lo model kayak gini. Terus akhirnya lo menyarankan temen lo untuk bikin yang sama. Temen lo dalam hitungan hari udah melejit. Terus lo yang jadi PR. Duh gue mesti bikin apa lagi ya kan. Tadi kan Barra bilang. Ya saya akan bikin yang lain lagi gitu. Gak siap nih. Kalau misalnya sepi ya. Lo akan melakukan tetap punya pengorbanan akan bikin yang lain gitu. Bikin yang lain tetap. Karena kan kalau kita stuck-stuck konten kayak gitu. Sudah pasti ada ininya. Ada bosannya ya. Ada bosannya pasti. Makanya kita harus nyari yang ini. Apa rasa terima kasih lo sama Barra? Tahu dia gak terima kasih. Sebagai teman oke gue bagi deh. Lo udah mulai ada keuntungan dong Anji. Yalah tadi ada endorsean. Iya kan gitu. Ada rasa terima kasih. Apa gitu ke dia. Ya paling kalau misalkan lagi konten kayak gitu. Ya kalau misalkan lagi makan gitu kan. Traktir. Ya aku langsung ngerasa aja gitu. Selanjutnya gue beliin deh nih. Ini gue dapet tadi endorsean gitu ya. Bahkan kadang kalau misalkan ada endorse nih sama Barra nih. Kalau misalkan duitnya kecil. Dikasih ke saya. Begitu baik sama dia. Ini bener-bener bagus banget. Banyak berkaji. Bener-bener. Nah pernah kepikiran gak untuk bikin konten yang beda gitu. Terus dari Dara juga. Iya kemarin. Aku ngobrol sama Barra nih. Gimana kalau kita bikin kayak. Semacam. Komunitas gitu. Jadi kan yang kami interview itu kadang. Dari Bojong sama Cita Ayem. Jadi kumpul tuh di Sudirman itu. Iya. Jadi kita bikin kayak challenge gitu. Saya bilang gitu. Kalau misalkan kontennya udah gak naik lagi. Challenge apa tuh? Antara Boca Cita Ayem sama Bojong. Oh. Ya apain tuh? Mau lu apain? Gaya pacarannya kayak gimana gitu. Challenge kayak permainan gitu. Oh kayak permainan-permainan aja. Game-game kayak gitu. Oh iya iya. Games gitu ya. Itu bagus. Nah itu mungkin adalah bentuk rasa terima kasih lu sama Barra. Memberikan usul kontennya. Berarti ini kontennya. Games kita sama dong berdua nanti. Gitu juga. Iya bisa jadi sama. Ya udah collabs aja. Jadi rencana kayak. Bikin agensi gitu sih. Nah agensi pacar-pacar bocil gitu. Bisa jadi? Bisa jadi. Oh iya. Ini kalian kalau shooting di waktu bersamaankah? Misalnya di hari ini gue shooting nih Barra gitu. Andi juga? Iya jadi dia kalau misalkan gak dijemput gak mau datang. Nah kalau datang tuh telat-telat. Jadi kalian nih bikin konten di hari yang sama. Di lokasi yang sama. Iya. Stres kamu ya. Eh itu namanya kolaborasi Bu. Iya tapi kan beda. Mereka akunnya beda. Iya itu dia makanya. Jadi dia bantuin dia. Dia bantuin dia. Saling bantu. Saling bantu. Oke. Kalian gak punya tim yang lain sendiri nih? Nggak. Kalau sementara masih. Masih berdua-dua aja. Biar duitnya gak bagi-bagi. Bener sih. Iya bener. Gue udah ada tim konten. Udah ada segala macem. Udah naik-naik juga. Enggak Bu. Ini PR nih buat tim gue nih ya. Kawas loh kalian loh. Tapi kalau buat Andi ada kendala pada saat interview anak-anak itu enggak? Kalau Barang kan tadi cerita ada juga. Kalau Andi. Sekarang mereka itu udah mulai ini. Mulai apa namanya. Bank. Komersial. Kalau gak ada duitnya gak mau. Iya kan. Sebel udah tau bahwa ini akan viral. Jadi komoditi ya kalau boleh dibilang ya. Iya. Tapi menurut kalian mereka apakah kalau misalnya mungkin ada beberapa yang merasa bahwa ini anak-anak ini di eksploitasi oleh kalian gitu. Menurut kalian gimana? Gak sih ya. Di kayak jadi komoditi gitu. Ini gara-gara ini kalian mempiralkan mereka. Maksudnya gimana? Terlalu sulit ya. Oke baik. Terlalu sulit. Ada orang tua dari mereka yang pernah hubungin lu gak? Ada-ada jadi ada cewek yang viral orang tuanya minta dihapus videonya. Oh itu dia. Berarti udah di takedown sekarang? Dan sampai ngelapor ke TikTok video itu jadi di takedown. Memang ada masalah apa si cewek itu? Orang tuanya gak setuju. Orang tuanya gak setuju. Orang tuanya gak setuju anaknya itu pacaran. Oh dan baru liat wujudnya tuh disitu. Ada orang tua yang merasa seneng banget ya anak gue jadi gara-gara lu dikenal gitu. Enggak sih. Oh gak ada ya. Eh Andi tapi akhirnya di takedown gak video itu? Yang takedown langsung dari TikToknya. TikToknya. Oh gitu. Padahal pertanyaannya gak yang nyeleneh ya. Gak yang aneh-aneh gitu kan. Cuman lebih mengarah ke pacaran sih. Oh karena pacarannya itu orang tuanya gak setuju. Berarti ada juga imbas atau efek-efek dari interview sama anak-anak itu ya. Gak cuma dari sisi mereka berdua ternyata orang tuanya. Ada gue pacaran. Tapi lo melihat keresahan apa gak gitu dari. Maksudnya kita bocil-bocil udah punya mulai pacaran. Tapi cinta-cintanya cinta monyet kayak gini. Maksudnya ada timbul rasa. Kok kayak gini ya anak-anak zaman sekarang. Kaget gitu bawahnya anak-anak. Ada sih ya ada. Gimana tuh seperti apa? Kayak kok masih kecil-kecil. Kan mereka tuh masih kecil-kecil udah pacaran kayak gitu. Kayak gimana gitu kan. Nah lo dulu pacarnya umur berapa? Sebenarnya sama kan. Lo sendiri? Andi. Aku kelas 3 SMP. Oh kelas 3 SMP ya masih udah mulai. Masih termasuk juga sih. Termasuk kecil ya. Lama pacarannya? Bentar dong. Terus mantannya dimana sekarang? Gak tau udah gak komunikasi lagi. Siapa yang putusin? Dia lah. Pantes lo sedih. Jadi kalau boleh disini apa sih pesen apa yang pengen lo sampein ke orang-orang. Oh bukan ke mantannya. Keren mau sampein ke mantan. Tapi mukenya sedih. Siapa nama mantan lo itu? Ada banyak gak? Yang itu yang lo ditinggal itu. Lupa tadi banyak. Yuli. Jangan sebut merek loh. Jangan sebut merek. Berarti dalam banget ya. Nah jadi dari konten ini apa sih mungkin ada message tersendiri gitu. Keinginan lo, harapan lo. Harapan dari mungkin orang-orang untuk nonton konten lo nih pengennya tuh dapet apa sih gitu. Biar apa sih gitu orang nonton konten lo. Sebenernya sih tujuan utamanya itu buat menghibur doang. Menghibur. Di sisi lain kita berharap kita itu cepat centang biru. Cuman itu harapannya itu sangat singkat pada cepat centang biru. Kalau Barah? Buat di hiburan doang sih. Karena kan kalau... Apa ya? Pengen gak sih maksudnya? Eh guys ini jangan pacaran dulu lah. Kalian itu masih kecil. Kayak begini nih gak baik. Nanti dulu lah gitu misalnya. Iya sih tapi kan kita gak bisa mencegah sih kalau kayak gitu. Iya. Pokoknya ya dia cuman ngangkat dari hubungan mereka doang aja gitu. Kalau anaknya Teddy udah pacaran? Yang kuliah udah. Kalau gue dulu SD. Untungnya gak ada interview gue Bekti. Gue nulis di pohon nama gue sama dia. Oh iya? Oke. Siapa dia? Udahlah Bekti ah. Ini apa dong? Udahlah gak disini. Gue tabok ya Bekti. Udahlah ya. Satu kelas berapa? Nama SD. Satu kelas? Iya. Satu kelas? Udah ngapain aja? SD! Udah dibuat nih pohon. Udah gue terus pohon nama gue Indi dan Deise. Gak disebut namanya. Gue rasa pohonnya langsung mati deh. Udah ah baik. Terima kasih sekali Barra dan Edi. Eh barangnya Edi. Barra dan Andi. Sudah boleh mampir kesini. Terus ini mereka kita hargai sekali ya. Yang meramaikan dunia hiburan per TikTokan gitu ya. Terkadang kita juga suka ya scroll-scroll gitu. Menyenangkan sekali. Ternyata oh sebenernya cuman sedikit banget gitu. Kontennya cuman singkat. Tapi kok lucu aja gitu. Ngedengar jawab-jawab mereka. Kita juga berterima kasih sama mereka yang bisa memberikan hiburan singkat gitu ya. Betul. Tapi bener-bener sekali lagi sih. Maksudnya memang pacar-pacaran mungkin juga jangan terlalu suruh-suruh amat. Have fun aja pacarannya. Jangan terlalu dalam ya. Jangan baper gitu. Apalagi menuju ke arah yang mungkin. Mau membahagiakan dia. Ya. Jadi kalian nih bocil-bocil lagi nonton ini ya. Belajar dulu deh. Punya adik gak? Punya adik? Punya-punya. Umur berapa? Masih kecil? Udah kuliah sih. Kalau adik lu ada di posisi mereka lu ngamuk gak? Ngamuk? Kan? Katanya lu gitu. Kalau belum lulus kuliah jangan pacaran dulu. Eh tapi ada gak yang lu nasihatin gitu ke anak-anak tuh mereka marah? Ada gak? Pernah gak? Patuh sih sama abangnya. Enggak. Pernah lu interview anak-anak itu. Si bocil-bocil itu. Lu nasihatin dulu lah. Gak usah pacar masih kecil juga. Pernah gak lu sesekali ngomong gitu? Enggak sih. Enggak ya. Memang butuh kontennya disitu ya. Sudah saya bareng ya. Andi. Thank you so much. Thank you so much. Makin banyak yang nonton makin lebih kreatif lagi kontennya ya. Bener-bener gak ketemu anak gue di interview terutama anak gue udah pacaran si Manuel. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di subscribe, comment, share, and like. Yes. YouTube-nya. Betul sekali lagi. Sekali lagi like, share, comment, and subscribe. Itu YouTube-nya dimana bukti official Cherrywish. Betul. Dan juga di Instagram kita di follow Cherrywish underscore official. Oke. Ya cukup. Oke. Baiklah. Makasih Andi. Makasih. Jangan lupa kalian follow juga kita subscribe ya. Oke. TikTok kita juga ya tolong ya. Nanti kalau mereka follow kita blog. Jangan lupa tadi. Sampai ketemu lagi. Bye. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.